Intro Intro Ya kita persiapan kurang lebih 7 hari ya Dari kemarin kita seleksi dari 30 Menciit ya hari 23 sekiranya pemain-pemain ini yang terpilih Karena pemain-pemain ini sudah kita ambil dari Buat 3 tahun lalu ya Karena mereka sudah beberapa jam terbang di senior Mereka ikut Ya kita lihat uji coba lawan pria kita bisa menang Dan juga lawan wanita Kalau pasti lawan wanita di Indonesia kita Kondisi timnya ya pemainnya sudah siap Dari 30 ke 23 Ada beberapa pemain tiga orang yang cedera Setelah training terakhir Setidaknya kita melatih untuk set pieces Dan juga antisipasi-antisipasi Bola-bola longnya tim MST Jangan sampai di long Kita harus berani crash lebih awal Karena kita bermain di kandang Sekiranya kita bisa mencetak ball lebih awal Di bermain awal Dari Ketika Ketika Sampai Halo, perkenalkan, nama saya Marcelawi. Saya dari Papua, lebih tempatnya saya tinggal di Jayapura. Saya suka sepak bola dari umur 5 tahun. Awalnya memang sepak bola buat saya tertarik dengan banyaknya pertandingan-pertandingan kayak ajang-ajang yang membuat saya punya niat buat masuk tim nasional. Dan puji Tuhan, dari usia saya 5 tahun, saya sudah mengenal sepak bola. Dan saya mulai belajar dari situ kalau sepak bola itu adalah hal yang luar biasa. Lewat sepak bola kami bisa beli rumah buat orang tua, bisa dapat pekerjaan lewat sepak bola, dan masih banyak lagi lewat sepak bola. Intinya buat kalian yang cita-cita kalian buat jadi pemain sepak bola, terus berlatih semangat buat kalian dan jangan lupa buat berdoa. Saya dari punya SSB, SSB Batik, lebih tepatnya di Jayapura. SSB itu saya sudah ikut dari umur saya 5 tahun. Di situ mereka melatih saya, mulai dari mental, teknik, dan semua posisi-posisi yang di dalam sepak bola. Nah dari SSB Batik, saya masuk di tim nas, dan keluar dari tim nas, saya kontrak dengan persis sampai yang ada ini. Ya persiapan tadi sudah kita sekisis dan finishing. Kita optimis, besok kita bisa berdua 2 poin. Asalkan anaktitas semua kerja keras. Dari menit pertama sampai 90 menit, ada peliwet berakhir. Kemenangnya kita juga tidak remeh, karena tim nas, kan bagian dari kultur budaya daerah timur. Kita tahu mereka punya kecepatan, mereka punya pemain-pemain di daerah timur. Asalkan anaktitas baik, itu yang kita atasipasi bola-bola long, bola-bola kontr attack mereka, kita harus waspada itu. Hai, perkenalkan. Nama saya Nastyah Suci Ramadhani. Saya posisi sebagai center back. Saya awal kenal bola itu di usia 8 tahun. Terus orang tua saya lihat, maka saya ada di sepak bola. Bapak saya masukin saya di klub SSB Gargoba. Dari situ saya berlatih, berlatih terus. Dan saya kepanggil, pernah saya kepanggil U16, tapi saya belum rejeki di situ dan saya pulang berlatih lagi. Terus ke Ternate. Nah, Ternate itu ada coaching clinic. Terus rejeki saya, saya kepanggil lagi. Dan alhamdulillah dari situ saya kepanggil terus sampai PN Asia. Dari situ seleksikan sebulan. Di situ belum rejeki saya juga. Jadi, dari situ saya tidak putus asa. Saya latihan terus pagi sore sampai ada rejeki ke Filipina. Dari situ mulai karir saya. Dan ada rejeki, pas sebelum ke Filipina, ada rejeki. Kepanggil di persiswa menang. Sampai sekarang saya di persiswa menang. Persiapan kita sudah cukup lama. Dari tanggal 25, ya pasti para pemain yang dipilih pelajar. Berarti benar-benar sudah siap dari tim-tim mereka masing-masing. Ya, pasti kita sudah lebih siap buat nanti pertandingan nanti tanggal 5. Menurut saya, pertandingan ini sangat penting buat kita yang berbobat. Dan ini pertandingan kita terakhir untuk U19 dan untuk melangkah lebih maju lagi untuk mencapai senior. Pasti kami bakal mati-matian di lapangan, apapun yang terjadi. Kami bakal benar-benar mati-matian buat nanti pertandingan kami nanti tanggal 5. Perkembangan untuk tim-tim mas wanitanya sendiri. Perkembangan beberapa hari ini melakukan TC, mereka sudah mulai bisa membaca apa yang ingin diinginkan oleh pelatih. Dan bisa meneretak pemainan dan hendak untuk pelatih persiapan untuk KF-19. Kalau posisi kita di Indonesia dalam kompetisi internasional, saya ikut tidak terlalu beda dengan ledera lain. Hanya mungkin kendala kami adalah kami mungkin tidak diberikan kesempatan untuk TC jangka panjang. Sehingga dan juga kurangnya Liga 1 atau kompetisi-kompetisi pintri. Sehingga kita perkembangan saat ini agak sedikit menurun. Tapi harapan kami ke depan dengan adanya ketua PSSI baru. Mungkin sebagian orang kita lebih banyak lagi turnamen kesusnya Liga 1 dan seterusnya. PEMBICARA 1 Mari pelatih teman-teman dan official sebelum masuk ke bawah pertama, mari kita berada di mulai. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1